Menko Pohukam sekaligus pelaksana tugas Menkom Info Mahfud MD hari ini menghadap Presiden Joko Widodo. Selain meminta arahan mengenai tugasnya di Kemenkom Info, Mahfud juga melaporkan hasil temuannya mengenai kasus korupsi menara seluler yang menjerat Joni G. Plate. Pembangunan menara seluler ini dikatakan Mahfud menjadi tugas khusus yang akan dikerjakannya sebagai PLT Menkom Info. Mahfud menjelaskan, BTS merupakan proyek yang sudah direncanakan sejak 2006 hingga 2019, namun masalah timbul pada tahun anggaran 2020. Kini Mahfud akan mendorong proyek yang mangkrak itu untuk tetap dilanjutkan pembangunannya. Tugas khusus terkait dengan munculnya kasus BTS. Nah, saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja untuk tugas khusus menyangkut BTS itu. Saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi, ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus.